Kira bisa bagi tips Henriknya gak sih buat para mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan bersaing di PMCC nih kedepannya? Iya gak sih, iya gak sih? Betul Kali aja kan dia jadi pro nih, ada nih yang menang Ini sih, sering-sering ikut turnamen dah juara gitu loh Terus juga yang ada pro player-nya gitu loh Misalnya kan ada turnamen nih online apa segala macem kan Ya ikutin aja gitu loh Misalnya kalau kita juara terus kan kelihat kan tipis-tipis sama kita jadi keinget orang tuh Ah si ini siapa sih sakit banget gitu loh kan Lihat Jeksi main terus lihat postingannya Intermezzo Gimana tuh? Ngestop orang buat ngomong Intermezzo Saya mau nanya mas Interlupsi pak Oh interlupsi Mungkin gue lebih ke pertanyaan tips aja kali ya Karena menurut gue gini loh Kayak tadi yang gue simpulkan adalah Dari beberapa player yang ikut PMCC Gak semuanya ke prosin Nah kalau misalkan ingin ke prosin nih kebetulan Kira-kira bisa bagi tips Henriknya gak sih Buat para mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan bersaing di PMCC nih ke depannya Iya gak sih, iya gak sih Betul Kali aja kan dia jadi pro nih Ada nih yang menang Ini sih Sering-sering ikut turnamen dah juara gitu loh Terus juga yang ada pro playernya gitu loh Misalnya kan ada turnamen ya online apa segala macem kan Ya ikutin aja gitu loh Misalnya kalau kita juara terus kan Keliat kan tipis-tipis sama kita jadi keinget orang tuh Ah si ini siapa sih sakit banget gitu loh kan Hasilnya nanti next turnamen online ketemu lagi nah Ya bakal diinget gitu loh Terus juga kalau Orang apa Tim lagi pengen cari player Pasti kan dia Tiap turnamen kan diliatin kan Ditontonin gitu loh Terus kalau dari PMCCnya itu sendiri Kalau dari segi player Pemain itu menjanjikan gak sih Ikut PMCC itu bisa jump in ke prosinnya Indonesia Melalui PMCC Menjanjikan sih Tapi ini offline gak sih nanti finalnya Belum tau Terakhir offline bangsa ya Yang tahun kemarin Tahun kemarin sih offline Kalau offline sih ya Bagus banget sih Karena ya dilihat lah disitulah Keliatan mental kita kan Oh scouting-scoutingnya disitu ya Berarti Dia udah apa pas offline Udah ini bagus kan Keliatan mental lah Emang jago gitu loh Kan orang tuh Banyak kan online kan gitu kan Ya OP gitu loh Pas dia Di offline udah terbukti juga Terus juga pake HP sponsor kan Dan masih jago ya Ya jago emang Gak kepikiran gue kesana tuh Bener 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 Berarti bener bener di ujinya disitu Di ujinya disitu Kalau Oki gimana Oki Ada tips gak nih yang khusus gitu loh Kalau misalkan emang Ternyata yang ikut PMCC ini Pengen ke pro gitu Harus gimana sih Ya bisa sih Itu juga jadi satu landasan Buat ke Apa Ke pro skin sih Anak-anak yang di kampus Yang bakatnya terpendam Bisa jadi Itu Adalah kesempatan gitu loh Buat anak-anak yang Misalnya Jauh-jauh Jauh kota Maksudnya jauh dari Mana ya Jauh dari Ibu kota lah Itu bisa jadi Ajang Ajang kalian gitu loh Moment gitu loh Itu harus suatu moment gitu loh Buat jadi ke pro gitu loh Oh oke PMCC pun bisa gitu loh Nah terus kan juga banyak nih Yang kayak nanya gue kan Kenapa harus kampus gitu loh Betul Kenapa harus anak kuliahan Kenapa gak anak SMA Anak SMP gitu Ada gak pendapat dari kalian berdua gitu Kenapa Seseorang ini misalnya mau jump in ke pro skin gitu Harus Setidaknya jinjang pendidikannya itu di Perkuliahan lah gitu Atau kenapa gak intercity Kayak misalkan intercity Jadi perwakilan dari Surabaya Jogja Jadi bener-bener dispesifikan gitu loh Kenapa harus kampus mungkin Kenapa kampus sih gitu ya Maksudnya Kalau gue sih lebih karain sih Kenapa nih harus pendidikannya minimal Karena kuliahan lah gitu Kenapa gak SMA Kenapa gak SMA gitu Ada pendapat gak dari Oki dulu mungkin Dari mas Oki dulu Kenapa gak Anak SMA ya Kalau menurut aku ya Pendidikan nomor satu sih Daripada game gitu loh Kalian harus pendidikan dulu Baru game gitu loh Karena pendidikan itu Masa depan kalian gitu loh Jadi memang Menyelesaikan dulu wajib belajar Wajib belajar lah Wajib belajar gitu loh Baru ke Terjadinya gitu Jadi kalau Minimal SMA lah gitu loh Maksudku Sayang banget Kalau kalian SMA gak lulus gitu loh Bener gak C Bener gak sih Bener Ijajanya nanti SMP kah SMP Ya mukanya muka kuliahan Tapi sebenernya di SMP kan gak ada yang tau Ya apa Mukanya boros gitu kan Biar jalan dulu Boros PMPC Apa tuh PUBG Mobile Ya itu kalau dari perspektifku ya Dari pandanganku gitu loh Sayang banget kalau SMA Kalian berhenti Buat game gitu loh Ini mungkin lebih ke Regulasi bukan sih Kalau hasilannya untuk Biasanya turnamen-turnamen di Indonesia Minimal usianya 16 sekarang lah 16 itu usia Usia ujung mau abis SMA gitu kan Baru nanti mereka ketika kuliah Oke lah Betul betul Ya makanya mungkin itu kan Jadi satu patokan Tencent kan Sekarang Apa Tencent Regulasinya 18++ kan Karena ya itu Baru boleh ke Kepempel Makanya film dewasa itu disuruhnya 18++ juga ya Betul Itu salah satu contohnya juga Emang harus lulus dulu Berpendidikan dulu Berpendidikan dulu Benar Ada aimbot Ada aimbot Lulusan SD gimana bang Boleh lulusan SD Asal kamu bisa kuliah Betul Kan mau kuliah SD dulu Sebenernya bisa kan Bisa Karena apa Kalau sekolah itu Paketnya juga bisa Benar Kalau itu Ada juga gitu solusinya Betul Cuman Juki luki Tapi nikmati dulu gak sih Masa-masa SMA Benar Betul Benar Itu 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 gak ada lagi gitu loh Gak ada lagi loh SMA itu Benar sih SMA itu Yang paling asik sih Kalau menurutku Kalau kampus kan Udah solo squad semua lah Isinya orang-orang ya Benar Betul Senggol-senggolan lah jelas Punya kepentingan masing-masing lah Iya bener Cuman kan Kita Maksudnya gini ya Pendidikan itu kan Gak hanya Yang di kelas gitu kan Iya Kita jalanin SD SMA kan jadi Macem-macem juga gitu Kita ambil contoh Kayak sekarang kan ada mahasiswa nih kan Jualan kopi Nonawa Iya kan Udah gak mahasiswa dong Hah Udah gak mahasiswa Ya contohnya kemarin Ada mahasiswa juga Sanskui menjual talentnya Bener kan Betul Itu maksudnya Ada juga mahasiswa dengan keterampilannya Bisa jadi caster Iya Ada mahasiswa dengan keterampilannya HPnya masih kental Iya itu Jangan lupa nonton Planet Esports Setiap hari Senin dan Kamis Plus Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa di Youtube Dan di Fakultv Biar apa Biar si ini Bisa muncul terus Jangan lupa